Gelang Kemala Jilid 8 Tian Li yang pernah mendengar cerita itu tidak takut. Kenapa takut kalau dia tidak mempunyai niat buruk? Dia hanya akan mencari binatang buruan untuk dimakan. Kalau benar ada manusia salju, dia tidak akan mengganggunya. Biarpun musim salju belum tiba, namun di puncak itu sudah tertutup oleh salju. Bahkan di waktu musim panas sekalipun, puncak paling atas dari bukit itu sudah tertutup salju. Sungguh sial hari itu bagi Tian Li. Setelah masuk keluar hutan, belum juga dia menemukan binatang buruan. Dia mendaki terus sampai akhirnya dia tiba di bagian yang bersalju. Tiba-tiba dia berhenti dan bertiarap. Dia melihat beruang. Biarpun selama ini dia belum pernah mendapatkan beruang, dan kadang timbul rasa ngeri melihat besarnya binatang itu, akan tetapi sekali ini dia bermaksud merobohkan seekor beruang yang tampak di depan itu. Beruang itu sedang mendekam di atas salju dan menghadapi sebuah lubang. Ternyata di depan beruang itu kalau musim panas menjadi sebuah telaga kecil dan kini sudah tertutup salju seluruhnya dan beruang itu membuat lubang, agaknya untuk mencari ikan. Kadang-kadang tangannya menyambar ke lubang dan seekor ikan dapat ditangkapnya. Dia sudah mendapatkan beberapa ekor ikan yang masih menggelepar-gelepar di atas salju. Tian Li memasang sebatang anak panah dan merayap mendekati. Setelah jaraknya cukup dekat, tinggal belasan meter lagi dia lalu mementang busurnya dan melepaskan anak panah mengarah dada binatang yang mendekam itu. Seret. Cap kurang lebih. Panah itu tampaknya menancap di dada biruang itu dan binatang besar itu jatuh terjengkang. Bukan main girangnya hati Tian Li dan dia lalu berlari-lari menghampiri biruang yang sudah menggeletak miring di atas salju itu. Akan tetapi, Tian Li terbelalak dengan kaget bukan main ketika dia sudah tiba dekat, biruang itu meloncat berdiri dan berhadapan dengan dia. Ternyata yang disangkanya biruang itu bukan biruang. Makhluk itu tinggi sekali, dua kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri, dan mukanya seperti manusia, atau seperti kera, tubuhnya berbulu kelabu kecoklatan, matanya berkedip-kedip dan anak panah tadi sama sekali tidak menancap di dadanya Melainkan dijepit di bawah lengannya atau terjepit ketiak. Kini makhluk itu mengambil anak panah tadi dan sekali jari-jarinya menekuk, anak panah itu patah menjadi dua dan dibuang ke atas lantai bersalju. Saking kagetnya Tian Li sampai tidak dapat menggerakkan kedua kakinya. Mulutnya lalu berkata gugup, Maafkan aku, maafkan aku karena aku tadinya mengira bahwa engkau adalah seekor biruang kurang lebih. Dia lalu teringat bahwa yang dihadapinya bukanlah seorang manusia, dan teringat dia akan cerita gurunya tentang Yeti, si manusia salju. Dia dapat menduga bahwa cerita itu bukan dongeng belaka dan yang dihadapi kini tentulah si manusia salju dalam dongeng itu. Dan Yeti itu agaknya mengerti apa yang dia katakana, mengeluarkan suara seperti gerengan dan matanya mengamati Tian Li dari kepada sampai ke kaki. Tian Li berpikir bahwa kalau makhluk itu menyerangnya, akan berbahayalah baginya. Makhluk setinggi itu tentulah memiliki tenaga yang dasyat. Maka dia lalu membalikkan tubuhnya hendak melarikan diri. Akan tetapi baru dua langkah dia pergi, tiba-tiba tubuhnya ditangkap dari belakang dan sekali Yeti itu menariknya, dia pun roboh terjengkang. Selaka, pikir Tian Li, binatang atau makhluk ini menyerangku dan benar saja tenaganya luar biasa sekali. Karena tidak ingin mati konyol tanpa melawan, Tian Li lalu meloncat bangun berdiri dan memasang kuda-kuda, siap menghadapi serangan makhluk itu. Akan tetapi tetap saja dia menanti pesan gurunya, antara lain bahwa dia sama sekali tidak boleh menyerang lebih dahulu. Dia menanti sampai makhluk itu menyerangnya, dan siap menghadapinya dengan busur di tangan. Tidak ada lain senjata kecuali busur dari kayu itu, dan menghadapi lawan yang begini kuatnya dia memerlukan senjata. Maafkan aku, aku tidak sengaja memanahmu, ku kira biruang dan kami membutuhkan daging binatang buruan. Maafkan aku. Entah mengerti atau tidak makhluk itu, akan tetapi tiba-tiba saja kedua tangannya menubruk ke depan. Tian Li menangkis dengan busurnya, akan tetapi sekali renggut, busur itu terampas dan dibuang jauh-jauh, kemudian kembali makhluk itu menubruk dan biarpun Tian Li sudah mengelap cepat, tetap saja hinggangnya dapat dirangkul dan tubuhnya diangkat tinggi, dipanggul dan dibawa lari cepat sekali. Tian Li merasa ngeri. Makhluk itu lari mendaki puncak yang penuh salju. Kalau dia merontak atau memukul sehingga makhluk itu roboh, tentu ia akan ikut pula terjatuh, padahal di kanan-kiri terdapat jurang menganga lebar. Dia pun diam saja, bahkan tidak berani bergerak, membiarkan dirinya dibawa lari di atas pundak makhluk itu. Akhirnya makhluk itu tiba di depan sebuah gua di antara puncak bukit bersalju dan masuk ke dalam gua. Tian Li lalu diturunkan dengan perlahan. Jelas bahwa makhluk itu tidak berniat untuk melukainya. Akan tetapi ketika tubuhnya berada di atas lantai yang berbatu, dia terkejut sekali karena di depannya terdapat kerangka manusia yang masih dusuk bersilah. Dia merasa serem sekali. Kerangka itu masih utuh, dan mengapa ada kerangka tidak runtuh terlepas melainkan masih dalam keadaan bersilah. Seolah antara tulang-tulangnya terdapat sambungan atau saling melekat. Juga tengkorak itu masih utuh, hanya giginya sudah tidak ada lagi. Mulut itu terbuka seolah tertawa. Dia merasa ngeriakan tetapi juga menaruh hormat karena dapat menduga bahwa tentu kerangka ini milik seorang yang dahulunya sakti sekali. Dan dia melihat makhluk yeti itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut menghadap ke kerangka itu. Jilid lima melihat ini, tiba-tiba timbul rasa hormat dalam hati Tianli terhadap kerangka itu dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kerangka itu. Karena merasa dirinya terancam dan tak ada yang dapat menolongnya dari tangan yeti itu maka dia timbul niatnya minta tolong kepada kerangka itu yang jelas dihormati makhluk itu. Lociampual, mohon pertolongan Lociampual dan Teocu suka menjadi murid Lociampual. Katanya sambil membentur-benturkan dahinya ke atas lantai di depan kaki kerangka itu. Dan terjadilah keanehan. Ketika dia membenturkan dahinya sebanyak delapan kali untuk menghormati kerangka itu sebagai gurunya, mendadak lantai yang terbentur kepalanya itu bergerak dan runtuh ke bawah sehingga tubuhnya ikut pula terjatuh ke sebuah lubang. Cepat Tian Li mengerahkan tenaganya untuk melindungi tubuhnya dengan singkang dan untung dia telah memiliki tenaga singkang yang cukup sehingga dia tidak terbanting keras dan tidak terluka. Ternyata di situ muncul lubang dan terdapat anak tangga turun ke bawah di mana terdapat ruangan lain yang besar sama dengan besar gua di atas. Dan sambil mengeluarkan suara menguik-nguik aneh makhluk itu pun menuruni tangga dan berdiri di dekat Tian Li. Kini Tian Li merasa yakin bahwa makhluk itu tidak bermaksud jahat. Dia pun menoleh kepada makhluk itu dan bertanya saudara yang baik, apa artinya semua ini? Makhluk itu mengulurkan tangannya dan mendorong-dorong tubuh Tian Li pada punggungnya, menyuruh pemuda remaja itu untuk maju. Tian Li mengangkat muka memandang. Ketika matanya sudah dapat menembus cuaca yang remeng-remang dalam ruangan bawah gua itu dan dia melihat sebuah meja berdiri di sudut ruangan. Dan di atas meja itu terdapat sebatang pedang dan dua buah kitab di atas meja. Jantungnya berdebar tegang. Agaknya makhluk itu mendorongnya ke arah meja agar dia mengambil pedang dan kitab-kitab itu. Akan tetapi, sejak kecil Tian Li sudah diajar sopan santun oleh ibunya dan kemudian oleh Tan Jeng Kun dan Kim Sim Yok Sian dia pun diajar bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik dan bersusila. Maka dia pun tidak berani lancing mengambil benda-benda bukan miliknya begitu saja dengan lancing. Setelah berpikir sejenak, dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan meja itu untuk memberi hormat. Ketika berlutut itulah dia melihat tulisan kecil-kecil terukir di lantai batu. Kalau dia tidak berlutut, tidak mungkin tulisan itu dapat nampak dalam keadaan berdiri. Dia lalu membacanya. Aku menerimamu menjadi murid. Engkau boleh mengambil kitab dan pedang, akan tetapi lebih dahulu tekan tombol ini sebanyak sembilan kali. Tulisan ini tidak menyebutkan siapa penulisnya dan di bawah tulisan itu terdapat sebuah tombol besi. Setelah mengaturkan terima kasihnya, Tian Li menekan tombol besi itu. Ditekan sekali tidak terjadi apa-apa. Dua kali, tiga kali, tetap tidak terjadi sesuatu. Akan tetapi ketika tekanan sampai ke sembilan kalinya, terdengar suara keras dan dari meja itu meluncur banyak sekali paku dan jarum yang menyerang ke berbagai penjuru, lalu menancap pada dinding batu. Tian Li terkejut dan ketika dia menengok, dia pun melihat makhluk itu sudah pula berlutut seperti dia. Untung makhluk itu melakukan itu, kalau tidak tentu sudah menjadi korban senjata rahasia yang berhamburan tadi. Kini mengertilah Tian Li. Hanya orang yang berlutut di depan meja itu yang akan dapat mengambil pedang dan kitab. Siapa yang lancing mengambilnya begitu saja, tak dapat dihinarkan lagi tentu akan tewas terkena senjata rahasia. Dia bergidik ngeri kalau membayangkan itu. Untung dia selalu ingat nasihat-nasihat ibunya dan kedua orang gurunya yang terakhir. Kalau menurutkan watak dua orang gurunya yang pertama, Liok Telomo atau Jeng Chi yang KWI, tentu mereka itu akan langsung saja mengambil pedang dan kitab. Setelah kembali memberi hormat untuk mengaturkan terima kasih, dia pun berkata, Lo Chiang Pual, harap maafkan Teocu kalau Teocu berani lancing mengambil pedang dan dua buah kitab itu. Barulah dia bangkit berdiri dan ternyata makhluk itu pun sudah berdiri di belakangnya. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti orang kegirangan atau tertawa yang aneh ketika dia menjulurkan tangan mengambil sebuah kitab, lalu dibukanya kulit kitab itu. Sebuah kitab yang kuno sekali dan di lembar pertama tertulis judulnya, Tiantae Sinkang, Tenaga Sakti Langit Bumi, dan ketika dia membuka lembar berikutnya, ternyata banyak di antara huruf dalam kitab itu yang tidak diketahuinya. Tanpa bantuan orang pandai, agaknya akan sulit sekali baginya mempelajari isi kitab itu. Kitab kedua diambil dan dibukanya, ternyata merupakan kitab pelajaran ilmu pedang yang tertulis judulnya, Jip Goat Kiam Sud, Ilmu Pedang Matahari dan Bulan. Seperti halnya dengan kitab pertama, kitab kedua ini pun mengandung banyak huruf yang tidak diketahui, semacam huruf kuno. Dia girang sekali dan dia lalu mengambil pedang itu. Dicabutnya pedang itu dari sarungnya dan segera dimasukkannya kembali saking kagetnya karena begitu dicabut, nampak sinar seperti kilat menyambar. Dia mencabut lagi perlahan-lahan dan ternyata pedang itu mengkilat, berkilauan padahal di ruangan itu hanya masuk sedikit saja sinar dari luar. Dan di pangkal pedang itu terdapat ukiran huruf Jip Goat Sin sama dengan kiam, pedang pusaka matahari dan bulan. Setelah melihat ketiga benda pusaka itu, Tian Li kembali menjatuhkan diri berlutut kepada meja itu untuk mengaturkan terima kasihnya. Kemudian dia berkata kepada Yepi yang masih berdiri di sampingnya, saudara yang baik, semua ini adalah atas kebaikan budimu yang membawa aku ke tempat ini, maka aku mengaturkan terima kasih kepadamu. Dia mengangkat kedua tangan memberi hormat, akan tetapi tiba-tiba Yepi itu menjatuhkan diri berlutut kepadanya, memberi hormat seorang manusia memberi hormat kepada gurunya atau kepada majikannya. Tian Li terkejut dan bingung sekali. Akan tetapi dia memegang kedua punda Yepi itu dan membangunkannya. Saudara tidak semestinya engkau berlutut kepadaku, akan tetapi akulah yang seharusnya berlutut kepadamu. Dia mengajak makhluk itu keluar, kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di depan kerangka, agak jauh di luar lubang. Dan sungguh aneh sekali, begitu dia berlutut, agaknya terguncang ketika lubang itu runtuh, tiba-tiba saja kerangka itu pun runtuh terlepas dan menjadi setumpuk tulang dan tengkoraknya jatuh di atas tumpukan tulang. Melihat makhluk itu kembali menjatuhkan diri berlutut dan mengeluarkan suara nguit-nguit seperti orang menangis, kemudian dia memunguti tulang itu satu demi satu dengan hormat sekali dan membawanya turun ke bawah. Melihat ini Tian Leong tidak tinggal diam dia pun memunguti sisa tulang dan tengkorak, dan membawanya masuk ke dalam ruangan di bawah gua. Mereka berdua menaruh tulang-tulang dan tengkorak itu di atas meja di mana kitab dan pedang tadi berada, kemudian setelah kembali memberi hormat, Tian Leong mengajak Yeti itu keluar. Setiba di luar gua, di atas ruangan itu, Yeti lalu mengambil batu besar. Sungguh hebat sekali tenaga Yeti itu. Batu besar yang belum tentu dapat digerakan oleh sepuluh orang itu dapat digulingkan oleh Yeti memasuki gua dan menutup lubang itu. Saudara yang baik, sekarang aku harus kembali ke rumah guruku. Mereka tentu akan cemas sekali menanti aku pulang. Mendengar ini, Yeti itu lalu menjatuhkan diri lagi di depan kaki Tian Leong. Tian Leong merasa terharu. Kini dia mengerti mengapa makhluk itu begitu menghormatinya. Ah, saudaraku yang baik. Mendiang suhu tentu orang yang luar biasa bijaksananya sehingga engkau yang menjadi temannya begitu setia kepadanya. Tentu engkau menganggap aku sebagai murid atau ahli warisnya maka engkau begitu menghormatiku, mengingat akan mendiang suhu. Arwah suhu yang entah siapa namanya itu tentu akan tersenyum di dalam baka melihat kesetianmu. Engkau bukan manusia, akan tetapi jarang sekali ada manusia yang memiliki kesetian seperti engkau. Tian Leong lalu merangkul leher makhluk itu dengan kasih sayang sepenuh hatinya. Dia merasa sayang sekali kepada makhluk itu dan merasa terharu melihat kesetiaan yang demikian besarnya. Nah, saudaraku, sekarang aku harus pergi. Atau maukah engkau ikut dengan aku? Kedua orang guruku tentu akan senang sekali menerimamu. Akan tetapi makhluk itu sekali ini menggelengkan kepala dan duduk di atas batu besar seolah dia hendak menjaga tempat itu selamanya. Tian Leong maklum akan hal ini karena telah melihat kesetiaan makhluk itu yang demikian luar biasa. Ketika Tian Leong hendak pergi, tiba-tiba makhluk itu melompat turun, memegang tangan Tian Leong dan diajaknya pergi ke samping gua. Di situ banyak tumbuh jamur yang belang-belang, dan makhluk itu lalu mencabut beberapa batang jamur, lalu memakannya begitu saja dan dia menawarkan kepada Tian Leong untuk ikut makan jamur itu. Tian Leong sudah mempelajari ilmu pengobatan, maka dia mencium jamur itu. Tidak ada tanda beracun, akan tetapi dari baunya yang keras dia tahu bahwa jamur itu mengandung obat yang keras sekali, entah untuk menyembuhkan penyakit apa, hal ini perlu diselidiki akan tetapi karena dia melihat makhluk itu juga makan, untuk tidak membuat hati makhluk itu kecewa, dia pun makan sebatang jamur. Eh, rasanya manis dan gurih. Karena perutnya memang lapar, dia lalu mencabut agak banyak dan makan dengan enaknya. Anehnya melihat Tian Leong makan banyak jamur, makhluk itu berjingkrak-jingkrak seperti merasa kegirangan sekali. Perut Tian Leong menjadi kenyang setelah menghabiskan banyak jamur. Akan tetapi tiba-tiba ada rasa panas luar biasa pada perutnya. Ada hawa panas yang berputar di perutnya. Dia merasa dadanya sesak, terhimpit hawa dari perut itu dan cepat dia meletakkan kitab dan pedang di atas lantai dan dia menekan perutnya yang rasanya hendak meledak. Makhluk itu lalu membimbing tangannya dan kemudian makhluk itu bersila. Tian Leong maklum bahwa makhluk itu menggajarkan dia dusuk bersila, maka dia pun duduk bersila lalu melatih pernapasan seperti kalau dia melatih ilmu menghimpun tenaga dalam dari gurunya, Tan Jeng Kun. Dan perlahan-lahan dia dapat menguasai gejolak dalam perutnya itu, dapat menguasai hawa yang amat kuat dan yang hendak mecuat ke sana sini, kemudian menekan ke bawah perut untuk mengumpulkan hawa itu pada tantian, titik 4 cm di bawah pusar. Akhirnya, setelah duduk bersila selam 3 jam, dapat juga dia menenangkan hawa panas yang amat kuat itu ke dalam tantian. Akhirnya dia dapat bangkit berdiri dan dia segera mencabut banyak jamur untuk dibawa pulang. Dibungkusnya jamur itu ke dalam bajunya dan dia sendiri bertelanjang baju karena tubuhnya masih terasa panas sekali yang timbul dari bawah perutnya. Kemudian dia melambaikan tangan kepada Yeti dan sekali ini Yeti balas melambaikan tangan. Sekali lagi terima kasih, saudara yang baik. Lain kali aku pasti akan dedeng menjengukmu ke sini. Setelah berkata demikian, pergilah dia. Aneh sekali, ketika melangkah dia merasa tubuhnya demikian ringan seolah-olah tubuhnya terisi hawa yang membuat dia seperti hendak mengudara. Setelah hari menjadi malam, akhirnya tibalah di adik pondok guunya dan ternyata dua orang guunya telah menanti di depan pondok dengan wajah agak gelisah. Tian Li, kemana saja engkau seharian ini, tegur Tan Jeng Kun, dengan suara yang agak keren dia merasa tidak senang muridnya telah membuat mereka berdua khawatir. Eh, apa yang terjadi dengan dirimu, Tian Li? Tanya Kim Sin Yeok Sian yang melihat muridnya itu bertelanjang dada, membawa sesuatu yang dibuntal dengan pakaian, juga membawa dua buah kitab dan sebatang pedang. Suhu dan Su Siok, Teo Chu mengalami hal yang luar biasa sekali. Suhu dan Su Siok mungkin tidak percaya akan apa yang Teo Chu alami di puncak di mana tinggal makhluk manusia salju itu. Engkau kesana? Sudah kularang engkau kesana tegur Tan Jeng Kun. Apa yang telah terjadi? Cepat ceritakan. Mari kita semua masuk ke dalam kata Kim Sin Yeok Sian yang lebih sabar daripada gurunya. Mereka semua masuk dan Tian Li meletakkan pedang dan dua buah kitab ke atas meja, juga buntalan pakaian yang terisi jamur ajaib. Dengan jelas dia menceritakan semua pengalamannya di puncak bukit itu, didengarkan oleh Tan Jeng Kun dan Kim Sin Yeok Sian dengan metel, terbelalak saking herannya. Setelah Tian Li selesai bercerita dengan jelasnya, dua orang itu segera sibuk memeriksa. Tan Jeng Kun memeriksa pedang dan kitab, sedangkan Kim Sin Yeok Sian memeriksa jamur belang dan keduanya mengeluarkan seruan kaget dan juga gembira. Ya Tuhan, Engkau memang berjodoh menjadi ahli waris perguruan kami, Tian Li. Tan Jeng Kun berseru girang setelah melihat pedang dan kedua buah kitab. Sian Chai. Jamur ini adalah jamur ular belang yang langka. Nampaknya tidak beracun, akan tetapi mengandung racun yang halus sekali. Dan Engkau telah memakannya Tian Li. Benar, Sushyok. Te'o cuman banyak sekali. Rasanya manis dan gurih. Makhluk manusia salju itu yang menyuruhku makan dan Te'o cuman lalu mengalami gejolak hawa panas di perut Te'o cuman yang menyiksa. Akan tetapi manusia salju itu mengajarkan agar Te'o cuman bersilah dan lalu Te'o cuman melakukan latihan seperti yang diajarkan suhu dan akhirnya Te'o cuman dapat menyimpan hawa itu ke dalam tantian. Sian Chai. Ini luar biasa sekali. Engkau telah memperoleh kekuatan yang luar biasa, Tian Li. Untung sekali ada manusia salju yang mengajarimu. Andai kata ketika engkau diserang hawa panas bergejolak itu engkau tidak berdiam diri menghimpun tenaga dalam, dan kau pakai untuk lari atau menggunakan tenaga, mungkin engkau telah roboh dan tewas kalau hawa itu menyerang ke dalam kepalamu. Sebaliknya, dengan menyimpannya ke dalam tantian, engkau akan memperoleh kemajuan pesat dalam hal tenaga Sin Kang. Kata Kim Sin Yeok Sian setelah dia memegang pergelangan tangan pemuda remaja itu untuk memeriksa keadaan kesehatannya. Dan kitab itu. Sute, coba kau lihat kitab dan pedang ini. Kata Tan Jeng Kun kepada Sutenya. Kim Sin Yeok Siam membuka-buka kitab itu. Wajahnya tampak tegang dan ketika dia mencabut pedang Jip Goat Sin Kiam, matanya terbelalak. Sian Chai. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti ini? Tentu sudah dikehendaki oleh Tian. Tahu kaheng kah siapa kerangka itu, Tian Li? Teo Chu, tidak tahu Susiok. Itu adalah kerangka Su Chowamu, Buyut Gurumu. Ah Tian Li berseru kaget sekali. Tentu saja dia sama sekali tidak menduga bahwa kerangka itu adalah kerangka Buyut Gurunya. Susiok dan Su Hau, apa yang terjadi dengan Su Chowamu, Sukong, Kakek Guru? Kami berjuruk Tian Te Seng Jin, orang sakti langit bumi, dan ketika Guru kami masih hidup, Sukong kami itu menghilang dari dunia Kang Ou. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana Sukong kami berada, bahwa suhu kami juga tidak mengetahui. Dia dianggap lenyap dari permukaan bumi. Siapa tahu, dia tidak berada jauh dari sini, bahkan berada di puncak yang dianggap menjadi tempat tinggal manusia salju di mana tidak ada orang berani datang. Dan lebih tidak terduga lagi, kiranya engkau yang menjadi ahli warisnya. Dan betapa berbahayanya ketika engkau hendak mengambil kitab dan pedang itu. Pinto yakin, setiap jarun dan paku itu mengandung racun yang akan mencabut nyawa siapa saja yang terkena olehnya. Ini menunjukkan bahwa sudah ditakdirkan engkau yang berhak mempelajari ilmu baru yang ditinggalkannya itu dan memiliki pedang pusakanya. Akan tetapi susiok. Bagaimana Te Ocu dapat mempelajari kitab itu? Ketika Te Ocu memeriksanya, terdapat banyak huruf yang tidak Te Ocu kenal, hahaha, apa percuma saja gurumu seorang sastawan? Memang tulisan itu memakai huruf kuno, akan tetapi suhumu tentu dapat membantumu. Dan lebih beruntung lagi, engkau juga telah makan jamur ular belang sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan yang hebat. Dan masih ada sebanyak ini. Engkau harus memakannya sedikit demi sedikit agar tidak membahayakan kesehatanmu. Suhu dan susiok, Te Ocu telah makan banyak jamur. Maka biarlah jamur ini untuk suhu dan susiok saja. Hehehe, pintu ini tukang mengobati, untuk apa jamur yang mendatangkan tenaga asing, Kang? Tidak, pintu tidak memerlukannya, kata si Tabib Dewa. Kalau begitu, biar dimakan oleh suhu. Kata Tian Li. Suhunya mengerutkan keningnya, aku sudah tua, untuk apa segala macamu bakwat? Biarlah engkau yang memakannya sampai habis, akan tetapi benar seperti kata susiokmu, harus dimakan sedikit demi sedikit. Dan kita pelajaran ilmu Sin Kang Tian Te Sin Kang ini tentu cocok dengan orang yang memakan jamur itu sehingga engkau akan dapat menguasai tenaga sakti itu dengan baik. Tentang ilmu pedang Jit Goat Kiam Sud ini, dan isi kitab, jangan khawatir, aku akan menerangkan dan menjelaskan isi dan artinya. Akan tetapi engkau harus berlatih sendiri karena aku tidak berhak mempelajarinya, juga aku sudah tua, tidak ingin mempelajari ilmu silat apapun lagi. Demikianlah, mulai hari itu, selain menerima pelajaran ilmu silat tangan kosong dari gurunya, Tian Li mulai berlatih Sin Kang dari kitab Tiantai Sin Kang dan mempelajari ilmu pedang ari kitab Jit Goat Kiam Sud, mempergunakan pedang Jit Goat Sin Kiam. Memang pada dasarnya dia memiliki bakat yang amat baik, darah bersih dan tulang yang kuat, apalagi ditambah khasiat luar biasa dari jamur ular belang, maka Tian Li mendapat kemajuan pesat sekali. Kim Sin Yeok Sian hanya tinggal setahun di situ, kemudian dia meninggalkan tempat itu untuk merantau dan melanjutkan tugasnya, yaitu melawan wabah penyakit dan mengobati orang-orang sakit. Dalam waktu setahun itu, dia sudah mengajarkan ilmu pengobatan yang lumayan bagi Tian Li. Kita tinggalkan dulu Tian Li yang dengan tekun digembleng oleh Tan Jeng Kun di sebuah puncak dari pegunungan Himalaya dan marilah tengok keadaan. Tang Chin Lan dan ibunya, Lu Bwesi, hidup sebagai selir pangeran yang tercinta, Lu Bwesi merasa cukup bahagia. Demikian pula Chin Lan yang dengan sendirinya mendapat nama Marga Tang, yaitu Marga Pangeran yang menjadi ayahnya, anak itu hidup serba kecukupan dan terhormat. Karena ibunya dan juga ayahnya memanggilkan guru-guru silat untuk putri ini, maka Chin Lan menjadi seorang gadis remaja yang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Darah ini yang kini telah berusia 15 tahun pandai menunggang kuda, menggunakan anak panah dan bersilat memainkan 18 macam senjata dengan baik. Memang Lu Bwesi yang diuruk kermewahan dan kesenangan oleh suaminya, telah dapat melupakan suaminya yang dahulu. Akan tetapi, jika melihat putrinya yang memiliki matu dan mulut termirip payah kandungnya, ia teringat kembali dan setiap kali teringat akan suaminya, memerbayangkan kematian suaminya, ia merasa kasihan dan untuk menebus rasa bersalahnya terhadap suami itu, sedikitnya 3 bulan sekali Lu Bwesi mengajak anaknya untuk bersembah yang ke kudil terbesar, di kota raja yang dipimpin oleh Tiong Hwe ini kau, karena kudil itu memang kudil wanita. Di kudil inilah nyonya selir pangeran itu bersembahyang, menyembahyangi arwah mendiang bucian isuaminya yang pertama, atau ayah kandung Chinlan. Tentu saja Chinlan tidak tahu bahwa ibunya menyembahyangi ayah kandungnya, karena ibunya tidak pernah bicara tentang ini. Juga kepada para Nikou, Lu Bwesi berkata bahwa ia hendak menyembahyangi orang tua dan para leluhurnya. Setelah berusia 15 tahun, Chinlan menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Apalagi sebagai putri pangeran, kesehatannya terawat sekali, pakaiannya serba indah, maka ia nampak makin menarik. Setiap orang pria tentu akan menengok untuk memandang lagi kalau kebetulan melihat darah jelita INL. Pada suatu pagi Chinlan dan ibunya minunggang kereta pergi ke kuil. Ketika naik kereta, tidak ada orang yang dapat melihat mereka. Akan tetapi ketika turun dari kereta hendak memasuki kul banyak mat memandang darah semua orang merasa kagumbukan main. Darah remaja itu mengenakan pakaian serba merah muda, rambutnya yang hitampan yang itu digelung seperti para putri bangsawan, melingkar-lingkar tinggi di atas kepala, dihias tusuk rambut dari emas permata. Anak rambut yang melingkar-lingkar di dahi dan pelipis itu sungguh hamat manis. Anting-anting emas bermata intan menghias telinganya. Alisnya hitam kecil melengkung tanpa dicukur dan tanpa ditambah penghitam alis. Sepasang matanya amat tajam dan memandang berani, tidak malu-malu seperti matu gadis kebanyakan, bahkan matu itu kadang mencorong. Hidungnya kecil mancung, dan di bawah hidungnya terdapat mulut yang menjadi bagian paling menari dari mukanya. Bibirnya merah membasah tanpa gincu, dengan lekukan-lekukan manis di sekitar mulut dan kalau ia tersenyum nampak lesung pipi-pipi-pipi kirinya. Kulitnya demikian putih mulus. Tubuhnya masih belum matang benar, masih agak kekanakan, akan tetapi sudah kelihatan betapa pinggangnya amat ramping dan lehernya juga panjang. Pangeran Tenggisu sendiri merasa amat bangga kepada puteri ini karena kecantikannya dan kepandainya bersilat, walaupun hanya puteri tiri. Akan tetapi, karena Lu BWSI membawa anak ketika untuk pertama kali ia dibawa masuk ke istana pangeran, tentu saja bukan merupakan rahasia lagi bahwa Chinlan bukan puteri kandung pangeran Tenggisu, melainkan anak tiri. Dan hal ini tidak mungkin dapat ditutup-tutupi akan tetapi sampai berusia 15 tahun Chinlan belum mendengar akan rahasia itu, dan Seng pangeran memperingatkan para pelayannya agar jangan membocorkan rahasia itu kepada Chinlan dengan ancaman hukuman berat. DWSI sendiri juga tidak ingin membuka rahasia itu kepada puterinya. Akan tetapi ia menyuruh DWSI memakai gelang kemala yang menjadi tanda ikatan perjodohan puterinya dengan putera Song TKWI sebagai apa yang dipesankan mendiang suaminya. Akan tetapi ia tidak menceritakan hal itu kepada Chinlan, hanya mengatakan bahwa Chinlan harus menjaga baik-baik gelang kemala itu karena walaupun harganya tidak terlalu mahal bagi keluarga pangeran, namun gelang itu adalah peninggalan ibunya. Ibuku atau nenekku juga menerima gelang ini dari ibunya, maka gelang yang sudah turun-temurun ini harus kau jaga baik-baik dan dapat dijadikan jimat penolak bencana, demikiannya memberitahu anaknya dan Chinlan selalu menjaga gelang yang melingkari lengan kirinya itu. Ketika anak dan ibu ini turun dari kereta, terdapat dua orang pengemes muda yang berada di depan kuil dan mereka memandang dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga menyaksikan kecantikan gadis remaja itu dan mereka lalu berbisik-bisik. Memang di halaman kuil itu biasanya terdapat beberapa orang pengemis yang mengharapkan sedekah dari para pengunjung kuil. Biasanya, orang-orang yang berkunjung ke kuil, suka lepas tangan dan murah hati dalam membert sumbangan kepada para fakir miskin. Demikianlah memang watak manusia. Ketika memasuki kuil atau tempat pemujaan lainnya, manusia selalu mengajukan permohonan kepada Tuhan atau kepada kekuasaan lain agar mencapai apa yang dikehendaki. Dan untuk memperkuat permohonan mereka itu, mereka suka berbuat baik dengan memberi sedekah agar permohonannya terkabul. Betapa palsunya perbuatan baik semacam ini. Bukan berbuat baik namanya, melainkan menyalahgunakan apa yang dinamakan perbuatan baik dengan menjadikannya sebagai care untuk memperoleh apa yang diharapkan, seolah merupakan penyuapan atau penyogokan. Demikianlah, keinginan untuk memperoleh sesuatu biasanya menggelapkan pikiran, meniadakan pertirembangan, membuat orang buta terhadap yang benar dan yang salah, dan menggunakan segala daya upaya demi tercapainya apa yang diinginkan itu. Kalau perlu, manusia tidak segan menghalalkan segala care yang busuk demi memperoleh keinginannya itu. Namun, kita sudah lupakan kenyataan ini dan kita pun terbawa oleh kebiasaan umum, yaitu suka menderma sehabis keluar dari tempat-tempat pemujaan dan dengan pemberian sedekah itu kita merasa diri bersih, suci dan baik hati. Tanpa, merasa kita sudah terseret ke dalam kebiasaan yang salah namun dibenarkan oleh umum ini. Dan para pengemis tahu akan hal ini, maka berderetlah mereka di tempat-tempat seperti itu, memancing, ikan di air yang keruh atau lebih tepat mencari hasil selagi pikiran manusia dalam kekeruan. Lu BWSI bersembahyang dan Chinlan juga ikut, bersembahyang. Mereka merupakan tamu agung, karena mi, jat keluarga pangeran, Maka dilayani sendiri oleh Tiong Hwe Iniko, kepala Niko Rikudil itu. Ini pun merupakan suatu kebiasaan yang sudah lajim. Munekin Sekalz Tiong Hwe Iniko bukan seorang yang metu duitan, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan bahwa tamu-tamu terhormat biasanya meninggalkan dermaan yang besar jumlahnya kepada kuil, maka mereka juga disambut dan dilayani secara istimewa. Kembali contoh dan kepalsuan manusia yang sudah menjadi kebiasaan. Chinlan bersembahyang untuk arwah iluhur ibunya, tidak tahu bahwa ia bersembahyang pula untuk arwah ayah kandungnya. Setelah selesai sembahyang dan bercakap-cakap sebentar dengan Tiong Hwe Iniko, seorang lekau tua berusia 60 tahun yang masih bertubuh sehat dan kuat, minum air teh hiyane disubuhkan, Lu Bwesi berpamit setelah memberi uang sedekah kepada kuil itu bersama Chinlan. Mereka melangkah keluar, diiringkan oleh Tiong Hwe Iniko. Baru saja mereka menuruni anak tangga, mereka dihadang oleh tiga orang pengemis muda yang tersenyum-senyum menjulurkan tangan minta sedekah. Lu Bwesi mengerutkan alisnya melihat sikap menyering air neraka dan ia pun memberi beberapa keping uang kepada mereka. Akan tetapi tiga orang pengemis itu tidak mau pergi. Nona belum memberi, kata mereka dan kini mereka menjulurkan tangan kepada Chinlan sambil mendekati Nona itu. Chinlan merasa tidak senang. Pergi kalian. Bukankah ibu sudah memberi kepada kalian bentaknya? Seorang di antara mereka berkata, Airh, jangan galak-galak, Nona. Berilah kami sedikit sedekah dari tangan Nona yang indah itu, kurang ajar kalian. Tidak tahukah dengan siapa kalian berhadapan? Aku adalah Putri Pangeran Tenggisu bentak pula Chinlan. Akan tetapi tiga orang pengemis itu tertawa. Dengar, kawan-kawanlah bilang Putri Pangeran Tenggisu. Hahaha, sungguh lucu. Engkau hanya anak tir pangeran itu, jangan berpura-pura menjual lagak. Nona pengemis itu lalu tiba-tiba menangkap lengan kiri Chinlan dan sebelum Chinlan sempat mengelak dia sudah merenggut gelang kemala dari lengan kiri itu. Gelang itu memang agak terlalu besar untuk lengan Chinlan yang kecil, maka dengan mudah dapat dirampas, dan telah dimasukkan saku oleh pengemis muka bopeng itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.